Edinson Cavani baru saja memasuki usia ke 34 tahun, menjadikannya sebagai pemain tertua Manchester United musim ini. Selain itu, masih banyak berita menarik lainnya yang wajib kalian tonton sampai habis. Bersama saya Rizka Adila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Edinson Cavani baru saja ulang tahun yang ke 34. Pada hari ulang tahunnya, Cavani menjalani laga melawan West Brom. Daratan Inggris 14 Februari kemarin merupakan hari ulang tahun Edinson Cavani yang ke 34 tahun. Umur tersebut menjadikannya sebagai pemain tertua Manchester United di musim ini. Pada hari ulang tahunnya, Cavani menjalani laga melawan West Brom sebagai starter. Cavani jadi pemain tertua ketiga Manchester United yang pernah berlaga di hari ulang tahunnya. Sebelumnya ada Edwin van der Sar yang pada tahun 2005 dan Steph Bruss pada tahun 1994. Emiliano Martinez tampil apik bersama Aston Villa. Pada Premier League musim ini, ia mencatatkan 7 clean sheet. Pada lanjutan Premier League hari Sabtu kemarin, Aston Villa bertandang ke markas Brighton. Dalam laga tersebut, Emiliano Martinez tampil apik dengan perolehan skor kacamata. Dari semua tembakan yang dilesatkan oleh Brighton, gak ada satupun yang berujung gol. Emiliano tercatat melakukan 9 penyelamatan. Dengan skor 0-0 tersebut, Emiliano sudah meraih 12 clean sheet di Premier League musim ini. Catatan tersebut cuma kalah 2 clean sheet dari Ederson Moraes di Manchester City. Liverpool mengalami kekalahan secara berturut-turut. Ini adalah pertama kalinya sejak November 2014. Pada lanjutan Premier League pekan ke-24, Liverpool bertandang ke markas Leicester City di Stadion King Power. Pada laga tersebut, squad The Reds harus tunduk oleh tuan rumah dengan skor 3-1. Dalam pertandingan tersebut, sebenarnya Liverpool unggul jauh dalam penguasaan bola dengan presentase 62 persen. Gak cuma unggul penguasaan bola, Liverpool juga unggul jumlah tembakan, jumlah umpan, sampai akurasi umpan. Kekalahan ini merupakan kekalahan ketiga Liverpool secara berturut-turut sejak November 2014 silam. Waktu itu, Liverpool dilatih oleh pelatih Leicester City saat ini, Brandon Rodgers. Wilfried Didi catatkan rekor recovery terbanyak dalam satu pertandingan. Dari statistik pertandingan, Didi tercatat membuat recovery bola sebanyak 19 kali. Recovery sendiri adalah kondisi pemain yang memenangkan perebutan bola. Dengan catatan tersebut, Didi jadi pemain dengan recovery terbanyak dalam satu pertandingan. Pada laga seri A melawan Spezia, AC Milan gak satu pun melesatkan tembakan ke arah gawang. Tanah Italia AC Milan meraih hasil mengejutkan pada laga tandang melawan Spezia Sabtu kemarin. Personeri kalah dengan skor 2-0 dan gagal memperlebar jarak dengan pesaing mereka, Inter Milan. Dalam laga ini, AC Milan gagal melesatkan satu pun tembakan mengarah ke gawang. Sebelumnya, AC Milan juga pernah mengalami hal yang sama pada laga melawan Udinese Agustus 2019 silam. Giorgio Schellini mencatatkan 400 pertandingan di seri A. Catatan tersebut diraihnya bersama Fiorentina dan Juventus. Giorgio Schellini telah mencatatkan 400 laga seri A saat bertandang ke Sao Paulo melawan Napoli. Pada laga tersebut, Schellini gagal membawa Juventus memenangkan pertandingan. Schellini sudah bermain di seri A sejak 1 Juli 2004 bersama Fiorentina. Total, Schellini memainkan 37 laga bersama Fiorentina dengan 363 laga bersama Juventus. Pemain Sampdoria Fabio Quagliarella berhasil menyamai rekor gol Adriano Bassetto. Pada lanjutan laga seri A Sabtu kemarin, Sampdoria berhasil ungguli Fiorentina dengan skor 2-1. Pada laga itu, Fabio Quagliarella mencetak satu gol penentu kemenangan. Selain mencetak gol penentu kemenangan, Quagliarella memecahkan rekor 92 gol Adriano Bassetto bersama Sampdoria. Walaupun begitu, Quagliarella belum bisa melampaui rekor Roberto Mancini. Yang mencetak 132 gol. Pada lanjutan Premier League semalam, Arsenal menjamu Leeds United. Berikut skor selengkapnya. Arsenal 4, Leeds United 2. Everton 0, Fulham 2. Real Madrid 2, Valencia 0. Inter Milan 3, Lazio 1. Lionel Messi masih tampil begitu tajam di atas lapangan. Kemarin, ia menjadi man of the match dengan mencetak 2 gol dan 1 asis. Negeri Matador Lionel Messi jadi man of the match saat Barcelona menjamu Aleves di Camp Nou hari Sabtu kemarin. Messi mencatatkan penampilan gemilang dengan mencetak 2 gol di injury time babak pertama dan di menit ke-75. Selain 2 gol tersebut, Messi juga mencatatkan statistik yang jempolan. Mulai dari sumbangan 1 asis, melesatkan 7 tendangan dan 5 di antaranya mengarah ke gawang. Kemudian, pemberian 2 umpan kunci, 1 dribble sukses, dan 96 sentuhan bola. Koke jadi salah satu pemain dengan catatan penampilan terbanyak di Atletico Madrid. Koke tampil di Atletico Madrid saat bertandang melawan Granada Sabtu kemarin. Dari pertandingan tersebut, Koke telah tampil sebanyak 483 pertandingan di semua kompetisi. Penampilan Koke menyamai catatan penampilan Thomas Renones yang juga tampil 483 kali. Tapi, Koke belum bisa menggeser Adelardo Rodriguez yang membukukan 550 pertandingan di Atletico Madrid. Dayot Upamekano menambah jumlah back asal Perancis di lini pertahanan Bayern München. Bundesliga dan Ligue 1 Bayern München berhasil merampungkan back dari RB Leipzig Dayot Upamekano. Pemain asal Perancis ini didatangkan dengan menebus klausul pelepasan sebesar 42,5 juta euro. Di Rotten bahkan mengontraknya selama 5 tahun. Dengan bergabungnya Upamekano, maka Bayern telah memiliki 4 back asal Perancis. Selain Upamekano, ada Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, dan Tanguy Nianzu. Kapten PSG, Marquinhos tercatat melakukan sejumlah kesalahan. Dalam laga lawan Nice, kesalahannya bahkan berujung kebobolan. PSG berhasil meraih kemenangan atas Nice dengan skor 2-1 Sabtu kemarin. Kemenangan Les Parisiens harus ternoda dengan satu gol balasan dari Nice. Gol Nice yang dicetak Ronnie Lopez pada menit ke-50 merupakan hasil kesalahan dari Marquinhos. Dalam catatannya, Marquinhos sudah melakukan 5 kesalahan. Pada laga lawan Nice kemarin, Marquinhos bahkan menciptakan 2 kesalahan. Beruntung, kesalahan keduanya gak berujung dengan gol. Sampai jumpa!